Intro Halo Sobat, Koran Bekas, masih membahas peta kekuatan angkatan perang. Negara tetangga, Indonesia, memiliki ratusan ribu tentara aktif yang siap terjun ke medan perang jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Jika melirik negara tetangga yaitu, Malaysia, Indonesia masih menang telak meski jumlah tentaranya sama-sama mencapai ratusan ribu. Jumlah tentara aktif Indonesia sebanyak 438.410 orang. Sementara Malaysia sebanyak 110.000 orang. Dengan tentara cadangan 41.600 orang. Seperti dikutip CNBC Indonesia dari data Kemenhan. Namun jangan senang dulu, jika membandingkannya dengan persentase jumlah penduduk, maka rasio tentara dan penduduk Indonesia masih lebih rendah. Jumlah tentara sebanyak Indonesia yang sebesar itu harus menjaga 268.583.016 penduduk. Sementara tentara Malaysia, berkewajiban melindungi sebanyak 32.570.020 orang. Perbandingan tentara dan masyarakat Indonesia 0.00163 persen, sedangkan Malaysia 0.00338 persen jika membandingkan dengan tentara aktif saja, dan 0.00465 persen dengan tentara gabungan, baik aktif dan tentara cadangan. Sekilas terlihat tidak jauh perbedaan antara keduanya. Namun, negara dengan kekuatan militer, kuat memiliki jumlah tentara yang jauh lebih banyak mencapai jutaan. Misalnya, Korea Utara, meski jumlah penduduknya hanya 25.491.000 jiwa, namun tentara aktifnya mencapai 1.106.000, dengan tentara cadangan 3.200.000. Kemudian China, dengan jumlah penduduk 1.405.930.000, memiliki tentara aktif 2.255.000 orang. Dan 800.000 tentara cadangan, adapun Amerika Serikat, dengan jumlah penduduk 334.297.000 orang. Memiliki tentara aktif sebesar 2.580.255 orang. Dan tentara cadangan 2.458.500 orang. Jangan lupa subscribe ya Bu! Terima kasih telah menonton!